Halo kembali lagi bersama saya Gusde Greenwood sekarang saya mau pruning bonsai-bonsai serut saya ya yang kemarin sudah sempat juga saya videokan dan saya update juga kemarin dan sekarang mungkin lanjut dan update lagi ya surut-surut saya dimana saya akan mempruning bagi teman-teman pemula saya rasa ya berbagi di awal pruning itu sangat perlu ya untuk pertama yang seperti pernah saya katakan untuk meregenerasi daun agar dia kelihatan lebih segar kemudian yang kedua itu untuk menumbuhkan cabang-cabang baru di saat kita proses perapatan percabangan dan perantingan dengan pruning menurut pengalaman saya itu bisa memperbesar persentase untuk tumbuh cabang baru untuk merapatkan cabang ataupun perantingan pada bonsai kita di sini saya ada tiga serut ya yang rencananya akan saya pruning langsung waktunya tidak terlalu lama ya tapi kalau lama mungkin saya akan potong-potong dan langsung perlihatkan hasilnya dan di sini sudah ada serut yang langsung akan saya pruning sambil ngobrol-ngobrol kita pruning di sini yang pertama saya lakukan pemangkasan ya pada ranting-ranting di ujung percabangan yang memang pasti tidak akan terpakai lagi hanya untuk menambah kerapatan di pemotongan tadi ada tubuh gunas-gunas baru menjadi sap-sapnya agar sehingga di ujungnya bisa semakin rapat ya dan kemudian di sini terlihat juga daun yang kuning-kuning seperti ini ya kawan-kawan ini biasa terjadi ya untuk kalian jangan takut ya ini banyak faktor sih sebenarnya ya mungkin faktor cuaca yang pertama menurut pengalaman saya dari apa namanya cuaca yang tidak tentu dari panas-panas sekali terus turun hujan seperti itu saya rasa itu juga mempengaruhi perdaunan ya pada bahan bonsai serut terutama ya kemudian faktor usia juga karena memang sudah lumayan lama tidak saya lakukan pruning tidak pernah saya pruning dan dia pasti akan menguning ya faktor usia dan untuk sekian lama nanti dia akan tumbuh otomatis juga meskipun kita tidak pruning dia akan tumbuh daun baru lagi ya setelah dia rontok daun-daun yang sudah tua-tua seperti ini ya jadi kalau ada waktu lebih baik kita pruning saja sesekali ya seperti yang saya bilang agar penampilan daunnya bisa lebih segar lagi dan juga merapatkan percabangan karena akan tumbuh dunas-dunas baru selamat menikmati setelah kita pruning seperti biasa kita akan menemukan cabang-cabang baru ya tentunya tapi disini ada yang memang perlu akan kita sedikit kawat ya memang harus kita kawat karena cabang-cabang baru tersebut apalagi cabang tersebut tumbuhnya dan arahnya tidak pas ya menurut kita jadi bisa kita lakukan pada saat ini ya inilah yang sering saya bilang menfaat pruning juga untuk memudahkan kita melakukan dengan pewiringan ya jadi bisa mudah kita melihat arah cabangnya bagian-bagian cabangnya ini sekarang disini sudah ada ini ya mungkin ini kita perlu berarti perlu kita kawat juga kemudian yang di belakang juga atau kalau masih bisa memungkinkan ya kita bisa lintir aja sedikit ya biar tidak terlalu mengarahkan karena memang cabang yang tumbuh itu belum terlalu panjang jadi lebih baik ataupun saya biasanya akan memelintirnya ya menyesuaikan arahnya biar dia bisa pas posisinya selamat menikmati 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 oke lagi dan selamat menikmati ya saya akan coba pruning setengah ya, biar punya koleksi setengah daun dan setengah tidak ya jadi yang ini akan saya pruning dan sekalian juga membersihkan tunas-tunas yang di bagian-bagian yang tidak perlu ini ya yang membuat dia jadi tidak bagus seperti ini, kurang rapi jadi saya akan bersihkan ini sekalian pruning yang bagian sini dan mungkin yang ini akan saya pangkas saja ya, biar lebih kelihatan rapi selamat menikmati ternyata kawan-kawan tadi setelah saya lihat lebih jelas ya ada ya betul-betul putih itu ya yang biasa tempel di daun-daun bonsai kita karena saya langsung ingat ya, ini tidak terpantau sangat intens dari saya jadi mungkin agak lupa memberikan dia obat insek ya, biar dia tidak dicari sama itu jadi kita juga harus rutin meng-inseknya, biar tidak dicari tutup putih dan untung yang di sini saya lihat tidak ada ya, belum ada, belum sampai kesini, belum sampai nyebrang dia kesini ya oke ini dia ya, seperti yang saya bilang tadi, saya pruning setengah saja ya biar punya bonsai yang unik ya dan kemudian gayanya masih unik ya dari awal ini konsep saya, konsep pohon yang tumbang kemudian patah di sini dan pastinya dia akan tumbuh cabang baru menyesuaikan ataupun mengikut matahari ya ke atas seperti ini saya rasa ada di alam seperti ini untuk yang ini saya pangkas saja ya sekalian update karena kemarin di komen saya ingat saya ada yang ingin lihat updatean bahannya ini ya setelah kemarin mungkin dia nonton video yang dari proses dongkel sampai pakai pot ya mungkin teman kita penasaran ya kita jawab penasarannya seperti inilah ya kondisinya sekarang saya akan pangkas dulu biar penampilannya lebih bagus dilihat ya dan di sini perkembangannya menurut saya ya karena posisi peletakan peletakan ya saya posisikan di tempat yang memang kurang bagus ya menurut saya karena tempat di rumah saya juga sempit-sempit ya jadi saya coba cari sedikit celah biar ada matahari, ada kena hujan langsung ya kena embun pagi, embun malam dan kondisinya seperti ini karena bagusnya pun saya kan full sinar ya menurut saya dan pengalaman saya juga dan setelah saya bandingkan dengan bahan yang ini dengan bahan yang saya taruh di tempat yang terbuka sekali oke, kita pangkas inilah hasilnya setelah saya pangkas bonsai yang terakhir saya rasa daun-daunnya masih segar ya karena ini juga baru saya pruning kemarin inilah update-nya ya sekalian 3 update ya bahan-bahan serut saya yang sudah sempat juga saya videokan kemarin semuanya ya ketiganya ini dan masih ada lagi ya bahan-bahan bonsai yang saya punya itu yang sangat-sangat biasa saja ya yang saya yakin harus yakin ya itu akan jadi luar biasa setelah kita proses dengan baik dengan keyakinan dan mudah-mudahan ini tetap bermanfaat ya bagi kalian teman-teman penggula dan tetap bisa memberikan semangat bagi kalian dan para penggula untuk tetap berbonsai ya tetap awet berbonsai menikmati proses demi proses salam bahagia ya